kita ada di belakang Marikas Brimob cu ini udah kena ketekan tapi nanti saya di gledar lokasi bener-bener di belakang Marikas Brimob guys bisa, kalau rame bisa seratusan porsi seratusan porsi kayak.. udahlah halo semua, jumpa lagi di Icap Icip bak kita ada di belakang Marikas Brimob cu di belakang Marikas Polisi nah, kemarin ada yang komen minta buat gue review makanan rawon kebetulan, kayaknya kita udah lama nih nggak makan rawon dan kayaknya di deket rumah gue ternyata ada yang jual rawon plus nasi pecel pagi-pagi jadi lokasi bener-bener di belakang Marikas Brimob guys ini agak deket-dekan takutnya nanti saya di gledar kita bakalan cobain gimana nasi rawon dan nasi pecel sesuai dengan komen yang kalian pernah berikan juga kebetulan gue juga.. kayaknya di konten gue, kayaknya jarang banget makan rawon, Inder jarang, jarang nah ini kebetulan nggak ada live music ya jadi sorry kalau nggak berisik ya jadi temen-temen udah pernah nanti lama-lama copyright kita langsung ke dalamnya nyobain nasi pecel sama rawon Surabaya, Pak Jainul temen-temen ketemu ini yang ketinggal kalau kita habis tampak video kali kita udah lapar banget nah ini dia nasi pecelnya rawon Surabaya, Pak Jainul panjangnya nih nasi pecel dan rawon Surabaya, Pak Jainul ini ada whatsappnya oh dia didik rare food dia didik rare food juga ada nasi pecel, ada rawon kayaknya enak-enak pagi pagi kita makan nasi rawon pake kuang, ngatangnya tuh baby ya nggak bro? patuh ya bro nah, kita ada sama bapaknya Pak, selamat pagi iya, selamat pagi saya dengan Melvin dengan Bapak siapa? dengan Pak Jainul bapak, oh berarti pemilik langsung? iya senang sekali pagi ini Pak, ini saya sebenarnya lewat sini cuma saya baru-barunya bapak ada jual pecel sama rawon di sini udah berapa tahun jualan Pak? ada 10 tahunan lebih udah lama ya? iya, sudah lama dari awal memang jualan di sini? dari awal, iya bukai jam berapa? dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang oh berarti buat sarapan ya? sarapan pagi sama sebelum makan siang iya ada cabang? nggak ada fokusnya jual ini pecel sama rawon? nasi rawon aja iya kalau pecel berapa duit Pak? kalau nasi pecel, pake baon sama payah paketnya jadi Rp13.000 kalau rawon? kalau nasi rawon Rp20.000 kalau dicampur Rp18.000 oh lebih murah kebanyakan campur apa bisa Pak? banyak kan campur iya, simple ya makannya? iya, simple cepat iya ini saya lihat kalau pagi nih banyak anggota BRIMOB makan di sini Pak ya? iya, banyak kan anggota BRIMOB karena mereka kan nih pas di belakang markas BRIMOB Puitang ya? iya, di markas di markas sebelum apel pagi makan di sini? iya, sebelum apel sama sesudah berarti rasanya cocok nih Pak polisi banyak yang suka beli di sini Pak, berarti aku pesen pecel satu nggak usah pake nasi bisa kan? bisa lalu saya mau rawon satu tapi dicampur Pak rawonnya daging atau campur tetelan Pak? rawonnya daging aja jadi dicampur? kalau minta tetelan kita sediain tapi kalau lagi ada? ya udah, berarti aku campur tetelan kalau ada nasi rawonnya sama rawon satu eh, rawon pecel berarti kita pesen pecel satu tanpa nasi sama rawon campur, eh, campur daging sama tetelan siap makan di sini, matahasun kipa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, ini dia pesenan kita pas banget pas syuting aku inginipati ini kayaknya di sini emang kebanyakan pesannya entar kalau pagi-pagi itu kayaknya masih banyak yang rawon karena mereka butuh yang hangat-hangat kan kuah cuma kalau menuju jam makan siang mungkin pesannya pecel pake nasi ini gue pesen seporsi terus pake bakwa tadi nambah telah dadar juga terus dikasih pey kacang sebelah sini karena menurut gue makan pecel itu tanpa pake pey itu kayak ada yang kureng gitu kayak adalah tadi bumbu kacang di segera itu banyak ya ini ada toge ada kangkung ada bakwan ada timun wah lengkap guys dan kalian bisa pake nasi dan juga pake lontong cuma sebelum kita mulai makan kita adoh dulu ya Amin ini posisinya banyak juga yang ngomong-ngomongnya oh, ada kacang panjang guys dan pakis pakis gue masih garing mau kedengeran ya enggak ya kasih kalian bakwan soge wah, cukup ya dia punya harian itu direbus tapi masih garing gitu jadi pas dimakan tuh masih kerenyes kerenyes hmm bukacangnya tuh kaget ya udah ada bro sebenernya nih kalian makan pake ini udah kenyang sih cuma kan sih kan agak lapor mata orangnya hmm mereka tuh ada tempe juga ya hmm enak sih selain menurut gue gitu jangkau ini kenyang gitu loh hmm gua pake nahi ya lupa ya mau pake doang ya oh iya ciri asnya kalo makan pita tuh bawanya dipotong-potong gitu tau gak deh iya hmm hmm tebes buat gue pribadi muncat pilihan terbaik buat harapan sehatan ayo coba pake gorengan kita skip dulu ya karena gue mau lihat yang kedua nyobain si rawon yang kedua kita bakal cobain rawonnya yang menjadi daya pikat juga disini ya dia biasanya pake kluwok kalo rawon maka warnanya jadi gelap kuahnya tuh kluwoknya jadi bikin warnanya hitam dipake cambah bawang putih goreng dan wangi banget sih nah tadi gue minta aja di visa cuma kayaknya lebih enak digabung deh kita press dulu kali kuahnya ya pake jeruk nyipis beuh beres ini ada sambal disini diteri sambal ini kasih sebelumnya biar gak ada tuh pedes aduk-aduk sama si sambal dan juga si kuahnya tegui langsung bro kalian bisa request tetelan doang eh daging doang atau pake tetelan kita ganteng stoknya masih ada saat mereka ada tetelan mereka bisa kasih tetelan laginya pake nasi takis takis bos koknya tuh asem segar gurih banget ini kalo kalian makan disini yang campur cuma 18.000 guys rewannya setelan 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 ini loh minyak terawun jatuh udang berdaging empuk dikunyanya gampang terus dengan aja segini menurut gue dagingnya banyak loh enak enak banget menurut gue disini tahun nomor 1 sama duanya si pecel deh nih ditambahnya bikin tekstur ada garing-garing pasti makan tapi gue tapi takut soalnya polisi aku langsung baik-baik beberapa tadi ada yang kenal gue ini baginya mantap ya sebenernya beberapa temen-temen gue atau keluarga gue tuh biasanya kalo makan rawan sukanya paket lorasi sebenernya kalo gue tuh kurang nyambung walaupun emang sebenernya pasangannya emang paket lorasi nih buat gue pribadi nasi rawan pak dia ini loh kebiasaan nih lupa nama nih buat gue pribadi kalo nasi pecelnya atau pecel sayurnya kita kasih nilai 8 deh 10 bumbunya enak terus juga dipunya bahkan peinya juga enak gitu bawannya sayurannya masih fresh 8 cuma kalo buat rawannya gue kasih nilai 9 deh 10 the best tapi kalo kali pagi-pagi sarapan anget-anget kan enak dapet karbohidrat ada protein juga dari dagingnya kan pokoknya udah gue mau makan dulu nanti kita sambung lagi pas mau bayar ya pake spos kita udah kelar makan guys tim gue udah pada makan sekarang kita bayar aku mengebel pak sampun nah kencang sekali saya bawa berapa kilo daging pak kalo daging pak kadang 4 kilo kadang 5 kilo tergantung kalo sayurannya kalo sayurannya kan kadang kacangnya 2 kilo toginya 2 kilo berarti kalo lagi rame bisa total berapa porsi pak bisa kalo rame bisa seratusan porsi seratusan porsi itu nggak cuma polisi berat yang beli ya iya campur juga campur yang lagi lewat-lewat oh ngomong-ngomong udah ada di grapefruit ya iya ada di grapefruit sama sopi sopi food jadi temen-temen yang tinggalnya jauh pengen pagi-pagi sarapan kesini bisa pesennya via ojek online buka ya tiap Senin sampai Minggu atau ada hari libur pak hari liburnya hari Minggu aja oh berarti operasional Senin sampai Sabtu betul saran saya jangan terlalu siang karena jam 11 kadang-kadang udah habis ya pak iya jadi jam 6, jam 7 dah semua gitu oke pak total berapa tadi saya makan pak 97 ribu totalnya tadi pak kalau misalkan nasi rawon campur 18 iya kalau dipisah 20 20 kalau pecel kalau pecel dicampur 30 eh kalau pecel 13 kalau pakai telur itu jadi 18 kalau pakai nasi tuh pakai nasi boleh sayurnya aja boleh lontong boleh jadi harganya segitu gak sih menyelesaikan dengan perut kalian lah 97 ini pak ambil aja kembarannya terima kasih banyak pak terima kasih semoga nanti di video-an makin banyak yang beli makin banyak yang tahu amin amin semoga makin banyak dan makin sehat bapaknya pak izin terima kasih pulang dulu iya udah ayo pak kenyang sekali teman-teman komen tempat makan mana lagi mesti gua cobain yang nikmatnya mungkin belum banyak yang tahu kok ngomong ngeber gini sih gue komen di bawah karena gua selalu baca komen dan bahas komen kalian saja mau bisa buat video klik tombol like menggunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hat dan pastikan ke tombol datang cobain penonton gua udah penonton yang hebat jadi berkah jadi rejeknya buat yang jual mantep nih pak jainul namanya gua pergilah pak jainal gua pengen ngomongin jainal atau jainul jainal jainul dah stay positif stay asum ha 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 takeaways apping Terima kasih telah menonton!